Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi shrahli sadari wa yasirli amri Wa hlul uqadatam millisani yaf'ahu qawli Amma ba'du selamat datang kembali di channel Menebar hikmah meraih berkah Para sahabat salah satu kewajiban setiap anak soleh Kepada kedua orang tuanya adalah Senantiasa mendoakan mereka Baik mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia Nah ada satu rangkaian doa yang bisa kita amalkan Untuk mendoakan kedua orang tua kita Khususnya yang telah meninggal dunia Di dalam doa ini kita memohon kepada Allah Agar Allah mengampuni semua dosa Kedua orang tua kita Dan menjadikan alam kubur mereka Laksana taman-taman surga Yang penuh keindahan dan kenikmatan Nah insya Allah kita akan mempelajari Dan membaca bersama-sama doa Untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia ini Redaksinya tidak panjang-panjang Namun kalau belum hafal Boleh membacanya sambil melihat tulisannya Maka mari simak hingga menit terakhir Insya Allah menjadi tambahan ilmu Yang bermanfaat dunia akhirat Mari aminkan doa berikut ini Dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar Allahumma ya Allah Kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dan dosa sekenap kaum muslimin Ya Allah siapapun di antara kami Yang sedang mengalami kesulitan Maka mudahkanlah dia Siapapun di antara kami Ya Allah yang sedang sakit Maka angkatlah penyakitnya Siapapun di antara kami Yang sedang kekurangan rezeki Maka cukupilah rezekinya Berkah melimpah Siapapun di antara kami Yang ingin punya rumah Yang ingin hutangnya lunas Yang ingin punya pekerjaan Yang enak dan mapan Maka kabulkanlah segala hajatnya Ya Allah anugerahkan kepada kami Husnul Khotimah Selamatkan kami dari siksa kubur Dan siksa api neraka Dan masukkan kami Kedalam surgamu Amin Allahumma amin Para sahabat menebar hikmah Meraih berkah channel Menurut para ulama Setiap anak soleh Wajib mendoakan Kedua orang tuanya Baik yang masih hidup Maupun yang telah meninggal dunia Dalam satu hari minimal Sebanyak lima kali Dan ini bisa dilakukan Di setiap habis Solat wajib Lima waktu Di dalam kitab Tambihul Ghafirin Imam Abu La'is As-Samarqonti Berkata Telah berkata Sebagian para ulama tabi'in Barang siapa Mendoakan Kedua orang tuanya Dalam sehari Semalam Sebanyak lima kali Maka dia telah Menunaikan Haknya Kedua orang tua Di samping itu Kedua orang tua kita Yang telah meninggal dunia Setiap saat Menantikan doa Dari anak-anaknya Rasulullah Pernah mengabarkan Tentang keadaan Orang yang telah meninggal dunia Saat telah berada Di alam kubur Sebagai mana Riwayat Imam Al-Bayhaqi Dari Sayyidina Ibn Abbas Rasulullah Bersabda Yang artinya Sebagai berikut Segenap Ahli kubur Seperti Orang yang sedang Tenggelam Yang selalu Meminta pertolongan Mereka menunggu Kiriman doa Dari ayah ibu mereka Dari saudara Dan para sahabat mereka Jika mereka Telah mendapatkan Kiriman doa Maka dunia Dan segala isinya Tidak berarti Apa-apa Bagi mereka Kiriman doa Jauh Lebih mereka Sukai Ketimbang dunia Dengan segala Keindahannya Sesekutnya Allah memasukkan Doa-doa keluarga mereka Kepada mereka Laksana Memasukkan Gunung rahmat Dan pengampunan Sungguh Hadiah terbaik Dari orang hidup Kepada orang Yang telah meninggal dunia Adalah Doa Dan permohonan Ampunan Untuk Mereka Karena itu Mari mendoakan Kedua orang tua kita Khususnya Yang telah meninggal dunia Agar mereka Bahagia Di dalam Kuburnya Berikut Doa Untuk orang tua Yang telah meninggal dunia Agar Allah Ampuni Dosa-dosa mereka Dan menjadikan Alam kubur mereka Laksana Taman-taman surga Doa berikut ini Boleh diamalkan Kapan saja Sangat baik Kita baca Setiap api sholat Dan kita gabungkan Dengan rangkaian Doa Yang biasa Kita amalkan Setiap hari Allahumma Maufirli Waliwalidayya Warhamhumma Kama Rabbayani Sohirah Allahumma Maufirlahumma Warhamhumma Wa'afihimma Wa'afu'anhumma Wajualiljannata Mathwahumma Allahumma Maufirli Waliwalidayya Warhamhumma Kama Rabbayani Sohirah Ya Allah Ampunilah Aku Dan kedua Orang tuaku Kasihanilah Mereka Sebagaimana Mereka Telah mengasihani Dan membimbingku Di waktu Masih kecil Allahumma Maufirlahumma Warhamhumma Wa'afihimma Wa'afu'anhumma Wajualiljannata Mathwahumma Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa Mereka Berdua Rahmatilah Mereka Berdua Selamatkanlah Mereka Berdua Maafkanlah Mereka Berdua Dan jadikanlah Surga Sebagai Balasan Keduanya Allahumma Maja'al Kuburahumma Rawdatan Min Riyadiljinan Wa'la Teja'alha Kufrotan Min Kufarin Niron Ya Allah Jadikanlah Kuburan Mereka Laksana Salah Satu Taman Dari Taman Taman Surga Dan Janganlah Engkau Jadikan Kuburan Mereka Laksana Salah Satu Jurang Dari Jurang Jurang Di Dalam Neraka Semoga Ayah Ibu Kita Senantiasa Disayang Dan Dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Dapat Mengamalkannya Amin Allahumma Amin Demikian Para sahabat Insyaallah Barokah Insyaallah Bermanfaat Dunia Akhirat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima